yang mau direvisi, yang melarang produk-produk jurnalistik investigatif. Kalau itu sangat kebelingar kalau itu. Masa media nggak boleh investigasi? Tugas media itu yang investigasi, hal-hal yang tidak diketahui orang. Mantan Menko Peluka, Mahfud MD, mengkritik revisi undang-undang atau RUU penyiaran yang berpotensi melarang produk jurnalistik investigasi. Menurut Mahfud, larangan tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Sebab ia menilai bahwa tugas jurnalis semestinya adalah melakukan investigasi. Kritikan itu disampaikan Mahfud MD dalam channel YouTube Budi Mantanorejo yang diunggah pada Rabu 15 Mei 2024. Dalam kesempatan itu, Mahfud mengatakan bahwa media akan menjadi hebat jika memiliki jurnalis-jurnalis yang bisa melakukan investigasi. Oleh karena itu, ia pun berpendapat bahwa melarang media menyiarkan produk investigasi maka sama saja dengan melarang orang untuk melakukan riset. Mahfud merasa keduanya sama meski berbeda keperluan. Mahfud menilai saat ini konsep hukum politik semakin tidak jelas dan tidak utuh. Sehingga pesanan-pesanan terhadap produk undang-undang yang berkulir hanya kepada yang teknis. Sekarang juga muncul lagi diskursus di kalangan media soal RUU penyiaran yang mau direvisi yang melarang produk-produk jurnalistik investigatif. Kalau itu sangat kebelingar kalau itu. Masa media tidak boleh investigasi? Tugas media itu yang investigasi hal-hal yang tidak diketahui orang itu, dia akan menjadi hebat media itu kalau punya wartawan yang bisa melakukan investigasi mendalam dengan berani dan menghasilkan sesuatu yang disembunyikan atau tersembunyi. Masa media tidak boleh investigasi? Sama saja itu dengan melarang orang riset. Iya kan? Cuma ini untuk keperluan media yang satu ilmu, ilmu peketahuan, teknologi. Oleh sebab itu, itu harus kita protes. Harus kita protes. Masa media tidak boleh investigasi? Tapi yang jadi pertanyaan, politik hukum seperti apa? Sebetulnya yang ada di pikiran-pikiran penanggung jawab bidang hukum sampai membuat memproduksi undang-undang yang model seperti itu? Mungkin konsep politik hukumnya yang tidak jelas. Tidak, apa namanya, konsep hukum tidak utuh gitu. Sehingga ini pesanan-pesanannya kepada yang teknis gitu. Kalau mau politik hukumnya kan harusnya sudah sinkron ya. Undang-undang penyiaran ini mendukung undang-undang pers, undang-undang pidana, undang-undang apa, saling mendukung tuh. Tapi kalau dipertil satu-satu gitu berdasar kepentingannya, ya susah juga. Oleh sebab itu tetap aja kembali bagaimana political will kita ya. Atau lebih tinggi lagi moral dan etika kita dalam berbangsa dan bernegara ini ya. Atau lebih tinggi lagi kalau orang beriman, bagaimana kita beragama, menggunakan agama itu untuk kebaikan. Bernegara, berbangsa, dan sebagainya kan gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.